And from my number one website Let's go Hey guys, welcome back to my channel Dan ini pertama kalinya ya aku memperlihatkan wajah di vlog aku Untuk vlog kali ini cuma mau cerita-cerita aja sih Soal apa aja yang aku lakukan hari ini Karena hari ini kebetulan ada acara jalan-jalan sama teman-teman Teman-teman dari SMA Dan udah lama banget ketemu dengan mereka Terakhir itu mungkin waktu masih kuliah ya Udah 4-5 tahun yang lalu Waktu terakhir ketemu dengan beberapa diantara mereka Jadi hari ini senang banget bisa ketemu lagi sama mereka Nah awalnya aku itu mau coba buat rekaman di luar ruangan Nah akhirnya sampai Ayo masuk Tapi ternyata butuh nyali yang sangat besar Untuk rekaman di luar ruangan Dan Apa ya aku masih kayak gak rasa Agak malu-malu Gimana gitu Jadi akhirnya gak jadi Dan kembali lagi aja ya Ke kamar ini Kamar tercinta Acara jalan-jalan hari ini Sebenarnya Awalnya itu rencananya cuma 5 orang aja yang mau pergi Dan sampai akhirnya juga Waktu beli tiket bioskop Cuma beli untuk 5 orang aja Nah setelah beli tiketnya itu Baru dapat kabar Kalau akan Satu orang lagi itu mau ikut Jadi Yang perginya itu berenam Tapi karena tiketnya itu udah Terlanjut dibeli Jadinya Satu orang itu Terpaksa duduknya ke pisah Acara hari ini Kita gak tau Kenapa ya Sepakat untuk ketemu di Gramedia Ujung-ujungnya Aku ke toko buku juga sih Dan sempat lihat-lihat disana Ada buku-buku baru apa aja Dan ternyata Buku barunya Eh buku Sorry Bukunya Jojo Moyes Yang Me Before You Itu dicetak ulang Dengan harga yang Hampir mencapai Rp150.000 Sangat Mahal Dan juga ada Buku After You Kalau gak salah Lalu ada juga banyak Buku-buku Baru ya Dan di Gramedia Aku juga sempat Beli buku Dua Ada Ini Penjelajah Antariksa Kapten Ras Dan satunya lagi Itu Penjelajah Antariksa Juga Kunin Bergolak Lagi Nanti Lebih banyak tentang Dua buku ini Kita bicarakan Di book house Selanjutnya Oke Ini Kami Pergi Untuk nonton Film Jason Bourne Jujur Kalau Cuman aku sendiri Ya mungkin Gak akan pergi Untuk nonton film ini Soalnya Yang aku tahunya Jason Bourne ini kan Dia berseri Udah ada Udah ada Beberapa film sebelumnya Dan Aku tuh belum pernah Nonton satu pun Di antara film-filmnya Jason Bourne ini Jadi aku pikirnya Kalau aku nonton Yang Jason Bourne 2016 ini Apa Aku gak bakal Kayak Gak paham Sama ceritanya Soalnya kan Udah ada film-film sebelumnya Nah sekilas dulu Tentang Jason Bourne Jason Bourne ini Aku tahu Awalnya Dari karakter novel Penulisnya itu Namanya Robert Lutlums Dan Pertama kali Novelnya itu Terbit di tahun 1980 Dimulai dengan The Bourne Identity Dan sampai hari ini Itu Novelnya masih ada Yang terbaru itu Di tahun 2016 Judulnya The Bourne Enigma Yang baru ini Yang di The Bourne Enigma Itu ditulis oleh Eric Van Luce Bader Jadi ini Mungkin dia sama kayak Serial Jack Ryan Yang awalnya ditulis oleh Tom Clancy Tapi kemudian novel-novel Yang barunya itu Ditulis sama orang lain Bukan si Tom Clancy lagi Cerita di film itu sendiri Dia sudah Beberapa tahun Dia sudah Beberapa tahun Setelah kejadian Di film-film sebelumnya Dan Si Jason Ini Dia kelihatannya Lagi dalam pelarian Dan Dia Kayak Bekerjanya sebagai Petarung Jalanan Petarung ilegal Semacam itulah Dan kelihatan Dia itu sedang bersembunyi Dari Sesuatu Nah sampai Akhirnya Dia berhasil ditemukan Oleh Kayak Hacker Aku betul-betul Belum nonton Sebenarnya Jadi Pokoknya ada Cewek gitu Namanya Nicky Dan dia berhasil Menemukan si Jason Ini Si Nicky ini Kemudian memberikan info Ke si Jason Mengenai Suatu operasi Rahasia Yang Ternyata melibatkan Adanya si Jason Ini Pokoknya semacam itu Cerita itu Tentang pencarian Masalahnya si Jason Ini Adegan yang paling Aku suka dari filmnya Itu Di bagian Pembukanya Waktu si Jason Sama si Nicky ini Ada di Yunani Dan mereka itu Berusaha melarakan diri Dari CIA Yang mengejar mereka Nah Kondisinya itu Mereka berada Di tengah-tengah Apa sih Apa sih katanya Demonstrasi Mereka itu ada Di tengah-tengah Sebuah demonstrasi Yang berakhir ricoh Jadi Adegannya itu Kayak si Jason Ini Bawa motor Dengan Nicky Di belakangnya Dan mereka itu Berusaha untuk Menghindari kejarannya Si CIA ini Serta seorang Kayak pembunuh Yang Emang Berusaha Untuk Membunuh mereka Aku suka sama adegannya Soalnya adegannya itu Kayak terkoreografi Dengan baik gitu loh Jadi Suasananya ramai Suasanya kayak Bener-bener yang Menegangkan Karena selain Si Jason ini Kejar-kejaran Ada juga Kericuhan Demonstrasinya Itu yang Yang Buat suasanya Jadi kayak Chaos banget Tapi itu yang Bikin menarik Soalnya Ya itu tadi Soalnya seru Satu Menegangkan Ceritanya sendiri Aku Suka sih Si Matt Damon Si toko utamanya Ini Mainnya bagus Gitu ya Oke sedikit informasi Tentang Si Matt Damon ini Dia itu Ternyata sudah main Di Serial Jason Ward ini Sejak film pertamanya Mereka di The Bourne Identity Di tahun 2002 Kemudian di The Bourne Supremacy Di tahun 2004 Dan The Bourne Ultimatum Di tahun 2007 Di tahun 2012 Itu sebenarnya Mereka ada satu film lagi Judulnya The Bourne Regency Tapi si Matt Damon ini Memutuskan untuk Nggak kembali Sehingga dia itu Digantikan oleh Jeremy Renner Tapi kemudian Si Matt ini Kembali lagi Di film Jason Bourne Yang terbaru Di tahun 2016 Dan Menurutku Actingnya Si Matt Damon ini Emang yang paling bagus Dan yang buat Filmnya Betul-betul terasa hidup Karakter lain Yang paling aku suka Dari filmnya ini Itu si tokoh Yang namanya Heather Lee Soalnya Dia bukan Cuman Kayak tipikal Cerdas Atau baik Atau bagaimana Atau kayak Satu sisi aja Tapi dia itu Emang tokoh Yang kayak terasa Dua sisi coin Ada sisi baiknya Dan ada sisi yang Ya egois lah Bukan jahat Tapi secara keseluruhan Filmnya Sangat Bisa dinikmati Bahkan Kalau kamu belum nonton Film-film Sebelum-sebelumnya Dan actingnya Matt Damon Bagus banget disini Jadi That's it The Sorry Jason Bourne 3,5 bintang Hal lain yang Aku Baca Hari ini Itu adalah Berita tentang Meninggalnya Penyanyi Mike Mohede Ini pas pulang Buka laptop Buka twitter Gitu Kaget banget Lihat berita Rip Mike Mohede ini Soalnya apa ya Dulu itu kan Pas pertama Indonesian Idol Keluar Aku Lumayan ikuti ya Apalagi pas Season-season Kedua Ketikian Sempat suka banget Dan Mike ini Emang salah satu Penyanyi yang Aku suka banget Suaranya bagus Bang Bagus Bagus Walaupun setelah itu Jujur aku gak terlalu Mengikuti karirnya Tapi Kalau dia ada di TV Kadang Aku suka lihat itu Kayaknya Semua orang juga kaget sih Dengan Berita menempatnya Si Mike ini Jadi kayak Orang-orang yang dulu Kerja dengan dia Kayak si Judika Yang runner up Di season-nya dia Kemudian Indra Lesmana Yang jadi juri Waktu season-nya Si Mike Selain Dari keluarga Indonesian Idol Itu ada Kayak Moka Kemudian Daniel Mananta Yang Bukan host Di season-nya Mike sih Lalu Bahkan sampai kayak Kino JKT48 Juga Ngetweet Rip Mike Mohede Dan kaget Dengan Keperiannya Si Mike ini Jadi Ya Rip Mike Semoga Bisa diterima Di sisi Ya Semoga bisa Diterima Di sisi Tuhan lah Oke Sampai sini aja Vlognya Terima kasih Udah nonton Dan Tolong Like Dan subscribe Kalau kamu suka Karena Like Dan subscribe Kamu Sangat Berharga Dan sangat Membuat aku Termotivasi Untuk terus Nge-vlog Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax